Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lingkungan Allah SWT Amin ya Rabbah Alamin Teman-teman, bertemu lagi dengan Bu Sati dalam pembelajaran tematik Hari ini kita akan belajar tentang pertukaran dalam perkalian Sebelum memulai, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Teman-teman, masih ingatkan pertemuan sebelumnya Kita belajar tentang pertukaran dalam penjumlahan Nah, ternyata sifat pertukaran ini juga berlaku dalam perkalian Untuk lebih jelasnya lagi, mari sama-sama kita simak contoh berikut ini Pak Syaid memiliki peternakan ayam Ayam dapat dimenfaatkan telur, daging, dan bulunya Subhanallah, begitu banyak manfaat hewan ciptaan Allah Ayam Pak Syaid mulai bertelur dan tiba waktunya untuk memanen Di dalam satu kandang terdapat lima ekor ayam Masing-masing bertelur dua butir telur Bentuk perkaliannya adalah lima kali dua sama dengan sepuluh Lima adalah jumlah ayam milik Pak Syaid Dua adalah jumlah telur dari masing-masing ayam Jadi jumlah telur ayam Pak Syaid adalah sepuluh butir telur Lalu di dalam kandang yang lainnya terdapat dua ekor ayam Yang masing-masing ayam bertelur lima butir telur Bentuk perkaliannya adalah dua kali lima sama dengan sepuluh Dua adalah jumlah ayam dan lima adalah jumlah telur dari masing-masing ayam Jadi untuk pertukarannya adalah lima kali dua sama dengan dua kali lima Untuk menambah pemahaman kita Mari kita latihan untuk mengerjakan soal-soal berikut ini Bagi yang sudah ada buku tematiknya Silahkan buka halaman 31 dan 32 Alhamdulillah bagaimana materi tematik hari ini? Semoga Allah SWT memberikan pemahaman kepada kita Dan semoga teman-teman semuanya diberikan kemudahan dalam mengerjakan tugasnya Semangat semuanya Sekian dari Ibu Santi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh